Why? Mr. Champreng nih, shantuuuy! Hari ini kita akan bermain game Long Pensil Run. Kita akan membuat pensil paling besar dan yang paling tinggi yang ada di dunia, guys. Tapi sebelum videonya kita mulai, bisa kali guys di-like dulu videonya Mr. Sekarang juga ya. Oke, langsung saja guys, kita bermain level pertama dari game yang satu ini. Lihat di depan kita guys, sudah ada pensil yang cukup pendek dan juga kecil guys. Kita akan membuat pensil ini menjadi lebih besar dan juga lebih tinggi dengan cara nabrakin ke ijo-ijo ini guys. Tuh, jadi lebar, lebar dan juga jadi tinggi seperti ini. Kita ambil koin-koin, eh kita ambil diamond-diamondnya dan juga. Nah, tapi sayangnya guys, di depan kita ada penggaris yang bisa membuat pensil kita jadi pendek. Wah, mengembalkan sekali guys. Tapi gak apa-apa guys, yang penting pensil kita sudah tebal dari yang pertama kali guys. Let's go ya. Nah, abis ini kita bisa gambar sesuka hati kita atau menggambar apa ya guys ya. Oke, coba Mr. mau gambar lingkaran kali ya. Oh, Mr. gambar lingkaran di sini. Kita gambar bu... Eh, tunggu dulu guys. Mr. tadi niatnya mau gambar buah. Tapi kenapa? Oh, kayaknya di sini adalah gambar Mona Lisa guys. Tuh, gambar Mona Lisa laku tengok-tengok tuh guys. Ya, coba Mr. gambar seperti ini guys ya. Sudut-sudutnya dulu. Kemudian kita gambar sudut-sudutnya seperti ini. Sampai selesai seperti ini guys. Tuh. Wah, abis lagi guys. Baru enak-enak gambar abis guys. Oke, oke, oke. Kita next aja guys. Nah, kali ini kita kumpulkan yang lebih tinggi lagi dan lebih lebar lagi guys. Lebih besar lagi pensilnya begitu ya. Oke, baiklah guys. Kita ambil yang 20. Kemudian kita ambil yang 60 guys. Oh, tambah 20. Lebar kali dan juga besar giant guys. Tapi sayangnya ini udah gede banget ini padahal guys. Ya, ketabrak ini. Astagfirullahaladzim. Yaudah, gak apa-apa nih guys. Tapi bantet gini ya berarti guys. Pensil Mr. bantet gini guys. Tapi guys, gak apa-apa lah ya. Oke, semoga kita bisa menyelesaikan lukisan itu guys. Ini kalau Mr. lihat, kayaknya ini lukisan Mona Lisa deh guys. Coba Mr. mau pakai strategi muter-muter gini guys. Apakah strategi muter-muter ini bagus? Oke, kita lihat aja. Eh, tapi gak enak guys strategi muter-muter gitu guys. Mr. mau pakai strategi gimana ya? Lurus gini aja lah ya. Oke, lurus. Kemudian gini. Ah, kurang pas guys. Gini, tuh ya. Tuh, iya bener guys. Ini lukisan Mona Lisa ini. Lukisannya, ini apa namanya? Siapa nama pelukis Mona Lisa guys? Coba tulis komentar kalian di bawah guys. Ah, ini Picasso. Lukisannya Picasso kalau gak salah guys ya. Oke, kita akan garis seperti ini. Nah, kemudian garis lagi seperti ini. Tuh guys, atasnya Mr. udah selesai nih ya. Oke, garis lagi seperti ini. Oh, iya bener guys. Ini adalah pelukisan Pablo Picasso. Mona Lisa seperti ini guys. Waduh. Nih, by the way Mr. pakai keyboard nih. Biar lurus. Tuh. Biar lurus. Yah, udah mau abis. No, udah mau abis pensil Mr. Jangan bilang pensil Mr. abis di tengah jalan. No, baru dikit itu guys. No, sudah abis aja guys. Butuh berapa besar pensilnya nih by the way. Oke, Mr. mau naikin jadi level 3. Oh, gak cukup buangnya guys. Yaudah, kita coba lebarin 10. Tinggiin 20 guys. Oh, di depan. Ini penggarisnya bisa kita hindarin guys. Let's go ya, kita hindarin naik penggarisnya guys. Oke, Mr. naikin 20. Nah, lebarin 15. Ini baru GG guys. Ini baru pensil yang cukup besar untuk menyelesaikan lukisan Ratu Mona Lisa. Yeay. Oke, langsung aja guys ya kita selesaikan lukisannya guys. Dengan cara kita geser dulu seperti ini. Nah, geser lagi seperti ini. Let's go. Kemudian turun ke bawah. Nah, kemudian ke bawah lagi dikit. Tuh, gini guys. Paling enak begini ya. Oke, turun ke bawah dikit. Tuh, paling enak begini guys. Ke bawah lagi dikit. Ah, ini mah bisa selesai nih guys. Oke, kita lihat. Ah, kurang lagi yang sebelah sininya guys. Oke, bisa selesai nih guys. Yakin Mr. Oh no, udah abis aja pensil Mr. guys. Udah abis aja pensil diriku. Oke, kita lihat guys. Apakah abis pensil Mr. di tengah jalan. Ah, kayaknya udah abis nih guys. Kayaknya sekali lagi dah. Sekali lagi bener guys. Sedikit lagi nih. Sama yang ini nih. Yang serpihan-serpihan nya ya. Oke, oke. Kita lanjut. Udah 95% guys. By the way guys. Lumayan sekali ya. Oke. Wah, komplit guys. Guys, itungannya 95% itu komplit. Baiklah guys. Gimana kalau kita naikin tingginya. Kemudian naikin ininya juga. Ininya lagi. Kita naikin jadi level 5. Ini pun level 5 guys. Oke, di depan ada halang rintangan ya. Yang harus kita. Uh, kita lompatin ya. Oke, kalau gak dilompatin. Bakalan hancur. Oke, ini ada hijau-hijau apa nih guys? Uh, untuk di upgrade. Let's go. Nah, jadi tinggi ya guys ya. Oh, jadi kalau yang apa? Yang panah ke atas itu warna hijau jadi lebih tinggi. Kalau ini kayaknya lebih lebar nih. Lebih lebar dan besar. Oh, let's go. Dan udah gak ada penggaris lagi. Alhamdulillah ya Allah. Udah, wah besar kali ini ku tengok-tengok guys. Yang mister sukanya apa guys? Udah tidak ada penggaris lagi guys. Yang bikin pensil kita semakin jelek ya. Semakin pendek gitu guys. Oke, selanjutnya kita lihat guys. Kita gambar apa kira-kira guys? Mister mau begini. Oke, mister mau begini. Oke, begini. Ah, begini aja guys. Terus begini. Ini lukisan apa ya guys? Ada yang tau gak guys? Ini lukisan siapa guys? Kalau ada yang tau, coba tulis komentar kalian di bawah guys. Mister penasaran juga sih. Oke, begini. Guys, ini pasti lukisan terkenal ini guys. Yakinlah sumpah ini guys. Ini lukisan terkenal. Siapa ya ini guys? Aduh, pensil mister udah keburu abis dong. Oh no. Di dulu guys. Sebalik sini dulu. Aduh, pensil mister udah keburu abis. BT kali laku tengok-tengok. Jadi di atas 90% baru selesai guys. Guys, ada yang bisa nembang gak guys? Ini lukisan siapa guys? Kalau ada, tulis komentar kalian di bawah. Oke. Bisa mau naikin ini. Dan juga naikin ini guys. Kita buat pensil kita semakin tinggi. Semakin tinggi. Dan semakin tinggi. Tapi kenapa di depan? Ada penggaris menyebalkan. Abisalkan. No. Kena dua kali dong. Oh. Guys. Kita bisa ngambil ini nih. Yang ijo-ijo ini nih. Oke. Kita ambil ijo-ijoinya. Penting sekali. Aku tengok-tengok guys. Oke. Kita ambil. Jangan lupa. Nah. Let's go. Kenapa bolak-balik bolak? No. No. Mister gak mau kena. Ya gak bisa gak mau kena merah. No guys. Kena merah dikit ya. Yaudah guys. Maafkan mister. Mister kena merah sedikit. Takpelah ya. Nah. Kita lihat guys. Guys. Ada yang bisa jawab gak nih guys? Ini lukisan apa woy? Mister snap syaran sih. Oke. Kita lihat guys. Ini lukisan siapa? Uh. Lukisan wanita cantip guys. Oke. Tapi mister gak tau nih lukisan siapa ya guys ya. Oke. Kita coba lukis menggambar seperti ini saja. Kemudian menggambar seperti ini saja guys. Oke. Ini kita ke bawah dikit. Nah. Jangan sampai terlewatkan kalau bisa guys. Kalau bisa ya. Tapi agak sulit. Oke. Aduh. Pensil mister udah keburu. Abis. No. Ini lukisan siapa guys? Coba tulis komentar kalian di bawah guys. Penasaran juga mister. Oke lah guys. Kita lanjutin aja ya. Jangan lupa. Jangan lupa guys. Kita naikin tingginya. Mendingan lebarnya aja deh guys. Mendingan mister naikin lebarnya aja ya. Oke. Kita naikin lebarnya jadi 15. Aduh. Ini nih guys. Udah tinggi-tinggi. Kepetok beginian. Aduh bener-bener nge-ngebelin sekali woy. Kayak ini. Kita naikin jadi 20. Kita naikin 20. Tunggu dulu guys. Ini bisa ke tengah-tengah gak ya? Tengah-tengah guys. Ah kena juga. Padahal misalnya udah tengah-tengah udah nyelip di tengah-tengah itu guys. Tapi gak apa-apa. Ini cukup besar guys. Pensil yang kita punya cukup besar. Nah guys. Ini kayaknya lukisan Ferry Mills Johannes kayaknya guys. Oke. Apakah benar guys? Ini nama lukisannya adalah Girl with a Pearl. Katanya gitu guys. Oke. Kita kesin dulu. Oke. Jangan. Atasan dilikit dulu. Nah. Gini. Jangan sampai luput guys. Mister gak mau sampai ada yang luput ya. Oke. Kita kebawa kesini. Nah. Baru kita habisin semua yang bawah nih guys. Tuh. Liat nih guys. Wah. Ini lukisan orang terkenal pas sini guys. Oke. No. Kenapa habis di tengah jalan? Kenapa habis di tengah jalan? Oke. Please sampai pojok. Ih. Ih. Oke. Udah 95 sih. Musinya finish ya. Musinya selesai guys. Karena lukisannya udah terbentuk hampir. Oh ya bener guys. Lukisannya sudah hampir terbentuk semuanya. Iya. Oke. Guys. Berarti kita ganti lagi nih lukisannya. Mister mau naikin lebarnya aja guys. Eh. Lebar atau tinggi ya? Karena gak ada penggaris di depan guys. Oke. Lebar lagi lah ya. Lebar lagi sama lebar lagi guys. Oke. Jadi lebih lebar. Lebih lebar. Lebih tebal gitu ya guys ya. Aduh. Gak dapet semua guys. Aduh. Kenapa gak dapet semua dah? Bisa ulang gak sih? No. Levelnya gak bisa mengulang. Oke. Kita lihat guys. Lukisan siapa lagi nih guys. Kalau kalian ada yang tau lukisannya. Coba tebak aja guys ya. By the way. Mister bener-bener gak tau. Yang kedua itu lukisan apa? Kayak Jonas First Mill gitu deh. Namanya entah bener atau enggak ya guys ya. Oke. Lukisan baru. Ini Mister mau pake strategi kebawah aja guys. Seperti ini. Begini. Uh. Lukisan siapa nih guys? Ada yang tau gak nih guys? Ini lukisan siapa guys? Coba tulis di komentar kami. Ih. Keren loh guys. Warna-warni lukisannya kali ini ya. Oke. Mister mau pake strategi seperti ini aja guys. Nah kayak gini. Oke. Kali ini strateginya ini ya. Muter-muter gitu guys. Nge-ngiterin blok-bloknya ya. Oke. Oke. Waduh. Mister gak tau guys. Lukisan siapa nih guys? Ada yang tau gak guys? Kalau ada yang tau coba tulis komentar kalian di bawah guys. Oke. Wah keren sih kayaknya lukisannya guys. Kayaknya lukisannya keren deh. Oke. Please jangan lukisan keagamaan ya. Jangan ada berbau-bau agama please. Semoga lukisannya tidak berbau-bau agama guys ya. Oke. Biar tidak kesara. Oke. Di depan karena tidak ada penggaris. Coba Mister naikin ini aja guys. Oke. Ya tapi power upnya sedikit doang tuh cuma ngelebarin 35. Sama yang ada di jalan-jalan gitu guys. Oke. Langsung kita kesini dan kita ambil lebar. Tuh. Jadi lebar dan juga bantet guys. Nah ini nih. Mister perlu ngambil-ngambilin ini guys. Set. Oke. Set. Oh lumayan dapet banyak. Ini gimana caranya nih? Oke. Go cek. Banda guys. Walaupun Mister adalah pensil yang cukup bantet dan juga besar. Mister bisa menggocek gerigi-gerigi itu. Keren gak tuh? Oke. Kita langsung aja lanjutin lagi guys. Ah. Mister mau lanjutin begini deh. Oke. Nah gini. Seperti ini. Ah. Kurang atasnya dong. Aduh. Kalau bebolak-balik ini rugi guys. Nah. Gini. Aduh. Kurang guys. Nah gini nih. Tuh. Oke. Gini. Oke. Gini. Set. Gini. Mantap. Wih lukisannya abstrak gitu ya. Lukisan abstrak lah. Aku tengok-tengok guys. Oke. 66%. Udah lumayan banget. Let's go. Seperti ini. Kayaknya lukisan abstrak gitu guys. Tapi Mister gak tau ini lukisan terkenal atau lukisan apa. Mister gak paham ya guys ya. Tuh ya. Bener-bener. Hanya seorang seniman yang mengetahui. Makna dibalik lukisan ini guys. Jadi siapa disini yang seniman guys. Apakah kalian seniman? Pasti kalian tau makna dibalik lukisan ini ya. Oke. Ya. Tinggal kotak kecil lagi ini. Padahal guys. Udah 85% saja. Ya udah. Lanjut guys. Mister mau naikin ini. Oke. Gak ada penggaris kan? Alhamdulillah. Oke. Jadi tebel. Dan juga besar ini guys. Ya. Kita lihat guys. Jadi tebel dan juga besar. Oke. Apu guys. Tambah 50 lagi. Jadi tinggi banget dong nih. Coba ya. Satu. Dua. Let's go. Tinggi kali lah. Aku tengok-tengok guys. Lihat itu diamondnya guys. Wow. Ini paling besar ini sih guys. Ini adalah yang paling besar yang pernah Mister tau guys. Nih ya. Tuh. Tinggi banget dan juga besar boy. Keren boy. Nah. Udah. Ini udah pasti selesai nih guys. Lukisannya guys. Lukisannya udah pasti selesai nih. Oke. Kita kesini. Sini. Terus gini. 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 Tuh ya. Gini guys. Nah. Nih. Udah. Beres. Udah 100% ini mah. Lah belum 100% atasnya kali ya. Oh iya atasnya nih guys. Oke. Atasnya. Lah kok belum selesai? Oh ini nih nih. Sebelah sini nih. Ah. Akhirnya 99%. Ini lukisan apa? By the way guys. Kakak paham Mr. Kiss. Oke. Kita mainin coba satu lukisan lagi terakhir ya guys ya. Satu lukisan terakhir. Let's go. Let's go. Let's go. Mr. mau naikin. Ya karena di depan ada penggaris. Mr. mau naikin ini aja guys. Ya ketebalannya ya. Oke. Disini ada 30. Mr. ambil 30. Sama 15. Let's go. Kemudian ambil 25. Sama 20. Let's go. Oke. Mr. naik ke atas. Ah. Let's go. Mantap kali aku tengok-tengok. Oke. Ini udah besar dan tinggi banget ini guys. Tuh paling besar ini padahal tuh. Ini udah paling besar guys. Cuman. Kenapa woy? Kenapa beginian? Aduh. Parah banget lagi tuh. Yaelah. Bener-bener ngeselin guys. Bener dah. Ini padahal udah gede banget. Udah tinggi banget. Udah bagam banget ini guys. Haduh. Oke. Baiklah. Kita lihat. Gambar apa yang selanjutnya guys. Wuh. Lukisan apa ini guys. Kayaknya keren lukisan. Eh. Belom. Belom ke atas banget. Nah. Seperti ini guys. Mr. mau pake strategi memutar ya. Oke. Oke. Kayaknya lukisan pemandangan ini guys. Dan ada laut-lautnya ya. Karena biru-biru gitu guys. Oke. Harus efektif Mr. Harus efektif. Jangan sampe membuang-buang. Seperti ini. Oke. Belum kebentuk ya guys ya. Belum kebentuk guys. So far belum kebentuk nih guys. Oke. Lukisan apa by the way guys. Lukisan pemandangan lah. Aku tengok-tengok guys. Ada pantai-pantainya. Ada bukit-bukitnya no. Ya kan. Bener kan guys. Ada pantai-pantainya. Ada bukit-bukitnya no. Ada awan-awannya. Oh ini mah lukisan pemandangan bener guys. Ini baru keren nih itu. Oke. Pensil Mr. habis. Pensil Mr. sudah habis. Please. Ya. Setengah jalan. Tapi lumayan guys. Setengah jalan ya. Wah ini kalau bisa sebesar ini lagi pensil Mr. Wah gege sih. Oke. Kita akan ambil ini. Kemudian kita lebarin guys. Lebarin 25 ya. Oke. Di depan ada gerigi-gerigi tajam. Kita gocek aja. Kemudian kita kesini. Nah. Coba nih guys. Mr. di tengah nih ya. Lah malah dapet dua-duanya. Malah kena dua-duanya. Ruginya guys. Ruginya lah aku nih. Cumanalah nih guys. Rugi kali lah ku tengok-tengok. Malah kena dua-duanya dong. Apaan tau dah. Aduh. Pengen untung malah buntung Mr. guys. Cuman ada nih. Oke baiklah guys. Kita pake strategi kayak gini aja kayaknya deh. Strategi terbaik sepertinya nampak-nampaknya guys. Tuh ya. Oh iya. Gambar pemandangan di pantai guys. Tuh. Pemandangan pantai yang sangatlah indah. Yeay. Udah abis dong. Musinya dua doang tuh guys. No. Gara-gara Mr. melakukan kesalahan yang tadi tuh guys. Oh no. Yaudah. Berarti ini terakhir nih guys. Sepertinya terakhir nih. Oke. Di depan gak ada ini ya. Gak ada penggaris. Kita naikin ini aja guys. Nah oke. Let's go ya. Kita lebarin. Kita tebelin. Pensilnya. Kemudian kita tinggiin. Kita lebarin lagi. Kita tinggiin lagi. Nah ini bisa dua-duanya gak nih guys. Mr. pengen dua-duanya deh. Oh dua-duanya guys. Guys. Mr. sampai tanah nafas loh guys. Oke ini apa nih guys. Oh. Berkurang sedikit ya. Oke gak apa-apa guys. Tapi ini udah cukup besar. Yah. Tapi ini mau diselesai juga dong. Udah selesai ini kan gambar yang terakhir guys. Oke. Kita coba lihat gambar yang terakhir guys. Oke. Seperti apa gambarnya. Ini mau diselesai fix. Udah selesai fix guys. Ini udah selesai ya. Oke. Gini. Gini. Let's go. Kita gambar ini. Dan yang terakhir gambar disini. Disini. Yay. Lah. Belum selesai. Oke ini. Belum. Ini. Belum. Ini. Terakhir. Udah dong. Belum juga. Belum juga oi. Belum juga. Padahal udah nih tuh. Udah semua. Apaan lagi dah. Apaan lagi oi. Oh bawahnya kali ya. Wah udah. Oh 99% guys. Baru selesai. Yay. Gimana kalau kita lihat lagi guys. Yang terakhir banget nih. Kita lihat dulu guys. Kalian bisa nebak gak itu gambar apa ya. Oke. Ini terakhir guys. Last game nih guys. Oke. Mister mau. Naik. Bantetin aja deh. Lebarin aja guys. Oke. Lebarin. Seperti ini. Tinggiin seperti itu. Oke. Ah. Kita tunggu sampai naik ke atas guys. Set. Gak kena. Gak kena. Gak kena. Yay. Kita lihat guys. Terakhir gambar apa ya. Terakhir gambar apa nih guys. Kita lihat. Bersama-sama. La 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 la. Gambar apa terakhir. Let's go. Oke. Kita tengok nih guys. Gambar apa nih. Kita naik ke atas dulu. Uh. Gambar. Ah. Ini Mister tahu nama pelukisnya guys. Ini lukisan Van Gogh. Kayak aja deh. Bener gak nih guys. Ini lukisan Van Gogh guys. Kalau bener coba tulis komentar kalian di bawah. Wah bener guys. Ini mah lukisan orang terkenal guys. Orang Schizofernia yang terkenal. Tahu aja Mister guys. Yaudah guys. Sepertinya sampai sini aja kita bermain gamenya guys. Kalau kalian pengen Mister melanjutkan game yang satu ini. Tulis aja komentar kalian di bawah ya guys ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah. Mister mau nyelesaikan ini dulu guys. Lukisan dari Van Gogh.